Pemirsa pemudik sepeda motor memadati area parkir di pelabuhan PT Pelindo, Ciwandan, Kota Cilegon, Banten. Volume kendaraan roda 2 terpantau mengalami lonjakan. Kepadatan volume pemudik sepeda motor yang datang dari berbagai daerah di Pulau Jawa terpantau ramai di pelabuhan Pelindo, Ciwandan, Kota Cilegon, Banten hari Jumat. Para pemudik memenuhi setiap area parkir dermaga sejak sore hingga menjelang malam. Kondisi ini terus meningkat jika dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya. Selain itu, kepadatan arus kendaraan roda 2 ini didominasi oleh pemudik mahasiswa dan karyawan industri yang baru mendapatkan libur lebaran. Otoritas pelabuhan mengatakan lonjakan pemudik motor mencapai 70 persen atau sekitar 5.000 kendaraan roda 2 yang akan menyeberang ke Sumatera melalui pelabuhan Ciwandan. Sejak angkutan truk diarahkan ke pelabuhan BBJ Bojonegoro, jalur angkutan roda 2 di pelabuhan Ciwandan kini menjadi sangat lancar. Pelabuhan Ciwandan Tadi berarti rutenya langsung dari Serang menuju Merak, Pak? Iya, iya. Tidak lewat JLS ya? Tadi di sini ada pengawalan, Pak? Atau seperti apa, Pak? Pengawalan? Iya. Pengawalan enggak ada? Enggak ada, langsung diarahkan aja, Pak? Enggak ada, pengawalan dari patrol ya? Iya, berarti langsung diarahkan, Pak? Enggak ada, pengawalan ini. Kalau di perjalanan udah rame atau gimana, Pak? Dapat ikusi biasa, masih belum rame. Untuk mengoptimalkan pelayanan penyeberangan, tersedia 11 unit kapal Roro di 3 dermaga yang dikhususkan mengangkut pemudik sepeda motor. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, Ainews melaporkan.